Sekali biasanya saya tidak tahu apa ini namanya kan bisa tahu Betul, betul, betul Bisa kenal saya sama ini macam-macam, bagus-bagus Ini memang harus disemprot terus Pak ya? Harus disemprot terus? Ya, karena apa itu barusan kena angin Saya itu pernah di Malang itu menjubarai Termasuk apa itu best 10 di kelas A, prospek besar Itu laku 55 55 juta ya Ini Pak saya tertarik, ini ada bonsai kecil kayak gini Pak Ini harganya berapaan Pak, kalau yang kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Pak Islamet dari Pamekasan, Madura Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat di semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah SWT Sahabat sekarang di Kabupaten Pamekasan ada acara lomba bonsai Nanti kita wawancara salah satu penitia Karena ini sudah mulai satu persatu datang sahabat Nanti kita wawancara panitiannya Tapi saya ingin melihat bonsai dulu Ini yang baru datang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai menonton! Terima kasih telah menonton! Lantunan musik dari Madura Dan ini ternyata sudah mulai berdatangan sahabat Masya Allah Oh ini ada kelas-kelasnya ya Femnas PPBI Cabang Pamekasan Kelas pertama besar Oh ini bonsai yang kelasnya besar Ini Masya Allah indah banget Seperti halnya aslinya ya Nomor 2 Mantap, mantap Ini Saya kurang tahu pohonnya pohon apa ini sahabat Kalau ini kayaknya pohon beringin ya Seperti aslinya Cuman memang benar-benar bonsai Dari kayu-kayunya Masya Allah Luar biasa sahabat Dan ini stabil banget nih Oke, kita lihat Tapi masih banyak yang belum datang nih Ini nanti kita wawancara Manitianya langsung Oh ini ada bonsai yang di atas batu sahabat Ini unik juga Bonsainya di atas batu Masya Allah Oh ini Tuh sahabat Dan ini ada peraturannya Jangan dipegang Jadi kita hanya bisa melihat Tapi tidak boleh memegang Biar tetap terjaga nih sahabat Dan ini lihat Kelas-kelas lain Ini kelas Prospek Ini bonsainya kecil-kecil sahabat Tuh ini kecil-kecil Ini dari potnya aja udah Mahal kayaknya Dari kayu nih sahabat Dan bonsainya Masya Allah Ini kecil-kecil Oh iya itu Kelas Prospek kecil Insya Allah Ini memang harus disemprot terus Pak ya Harus disemprot terus Ya karena Apa itu barusan kena angin Oh Baru turun dari Ini punya apa Pak? Ya Ini kalau perawatan kayak ini Pak Biasanya tiap harinya itu Seperti apa aja Pak? Apa harus ada pupuk juga atau gimana? Kalau pupuk itu Tidak mesti Untuk menjaga nutrisi Itu biasanya tergantung Kadang-kadang Satu bulan sekali Itu jelas Pakai pupuk Satu bulan sekali ya? Ya Selain dari apa itu Pupuk untuk menyubur Termasuk penangkal hama Apa itu Soalnya ada dua Atas bawang Atas bawang Pak? Maksudnya gimana Pak? Ya Kayak Apa itu Pembahas mie Cacing Cacing Itu ya Kuman-kuman yang di bagian majia Terus yang di bagian Nah itu lain juga Yang di bagian apa ini? Daun Daun Oh maaf Pak Barusan belum menanya Dengan Bapak siapa ini? Bapak Samsul Arifin Bapak Samsul Arifin ya Dari mana Pak? Dari Ketapang Saya ketua PPBI Ranting Ketapang Oh dari Ketapang Sampang ya? Ya Masya Allah Ternyata bener saya Bapak hancari langsung Dan ini disemprot dengan air biasa Atau memang ada? Air biasa Air biasa ya Ranting malam Kalau siang dulu biasanya Awatirnya itu Set kapur Pak ini Pak sedikit Mau nanya Biasanya kan Kontes-kontes ini Bukan cuman disini ya Pak? Ya Kalau sudah dapet Juara-juara kontes itu Biasanya Harga bonsai ini Sampai berapa Pak? Ya tergantung Bonsai itu banyak kelas Mulai dari Bintang Utama Terus Madia Pratama Prospek pun Sekarang Di Pamekasan ini Baru diadakan Termasuk apa itu Prospek Besar Prospek kecil Itu relatif saja Relatif ya Mungkin boleh bocoran Pak Ada yang pernah dengar Terjual berapa Untuk yang Juara misalnya Oh punya saya itu Pernah Dulu di Malang itu Menjuarai Termasuk Apa itu Best 10 di kelas Prospek besar Itu Laku 55 55 juta ya Walaupun hanya Bonsai yang gini Pak Ini juga Pak Kan saya termasuk Masyarakat awam Dan mewakili Apa Teman-teman yang ada di luar Yang belum pernah mengerti Tentang bonsai Pak Itu penilaiannya Biasanya bonsai itu Dari segi apa Pak? Ya terutama Itu menurut pengalaman Saya di kontes Karena bonsai itu Apa itu Penilaian itu ya Hasil Penilaian itu adalah Keseluruhan Keseluruhannya Ya terutama Kekokohan akar Batang Karena gaya itu banyak Ada slanting Ada Gasket Ada juga Gaya Tegak Jadi tergantung Tergantung Itu Keadaan Bahan Kalau masalah Keunikan misalnya Tumbuh di atas batu Atau di atas pohon Itu apakah termasuk Penilaian juga Pak? Karena di Perbonsai yang itu Ada Semacam formal Formal ya Kayak gini Ini formal Kalau itu semacam Ada keringannya Itu bonsai Ekstrim Jadi ada kategori Masing-masing ya? Ada kategori Masing-masing Kalau keseimbangan Antara daun ini Pak Apakah termasuk Penilaian juga Pak? Penilaian juga Oke Masya Allah Terima kasih sudah berbagi ilmu Terutama untuk saya Yang awam Akhirnya ada sedikit tahu Saya izin saya masukin video saya Pak ya Iya Makasih Pak ya Mudah-mudahan sukses Amin Assalamualaikum Ternyata sahabat Selain di Ada Pamiran Ini ada Bursa juga ya Ini bonsai-bonsai yang dijual Pak ya Iya Ini Pak saya tertarik Ini ada bonsai Kecil kayak gini Pak Ini harganya berapaan Pak? Kalau yang kayak gini Itu 600 ribu 600 ribu ya? Tampak depannya Oh ini tampak depannya Ini jenis pohonnya pohon apa Pak? Sancang Sancang Ini Masya Allah sahabat Ternyata sekecil ini Mungkin tingginya sekitar 5 cm-an Pak ya 4 cm 4 cm ya Ini harganya sampai 600 ribu Masya Allah Ini Ini Sambian asal Pemekasan sini atau dari mana Pak? Oh dari Sumeneb ya Dan semua disini nih Yang memang bukan untuk diperlombakan Tapi dijual Ya Ini jadi sahabat-sahabat Yang ingin beli bonsai Atau bibit-bibitnya Disini ternyata ada Setan dari Sumeneb Yang menyediakan Calon-calon bibit bonsai ini Tuh nih sahabat Ini Pak juga Pak Bonsai termahal Yang Bapak jual sekarang ini Sampai mencapai berapa Pak? Ada 5 juta Ada yang sampai 5 juta juga ya Seperti jenis-jenis apa Pak? Biasanya yang sampai 5 juta Pak? Ini Sampeki Oh Sampeki itu ya Yang biasanya dijadikan tongkat juga Iya Terus Wacang juga Oh Macang Wacang Dan ini memang hasil dari Sumeneb sendiri atau sambian ambil dari luar Pak? Bikin sendiri Oh bikin sendiri ya Memang budidaya bonsai sendiri ya Oke ini Masya Allah Terima kasih Pak Akhirnya saya bisa tahu tentang harga-harga bonsai Dan mudah-mudahan teman-teman juga yang ada di Pemekasan ini Bisa hadir juga kesini Dan bisa melihat bonsai-bonsai yang ada disini Saya izin masuk Youtube saya Pak ya Iya Oke Dengan Pak siapa? Pak Ayong Pak Ayong ya Makasih Pak Assalamualaikum Ini yang baru datang Baru datang Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Dengan Ibu siapa nih? Ibu Fatima sama Ibu Yuli Ibu Yuli ya Ini pemilik bonsai atau pengunjung disini? Bukan Pengunjung ya Bu gimana ini dengan adanya pameran bonsai yang diadakan di Kabupaten Pemekasan nih? Menurut Ibu? Bagus sekali Biasanya saya tidak tahu apa ini namanya kan bisa tahu Betul Belum mengenal bisa kenal saya Macam-macam Bagus-bagus Sip lah Apalagi kalau harus beli kan mahal ya Iya Di sini malah gratis kita menonton ya Makasih ya Makasih Ibu Saya izin masukin video saya gak apa-apa ya? Oke makasih Ibu Dari mana nih Pemekasan? Dari Pemekasan Oh Pemekasan juga disini ya Pemekasan dari mana? Saya dari Pemekasan juga Alhamdulillah Terima kasih Baik Dengan Pak siapa ini? Saya Hairun Rashid Sarjan Hukum Master Publik Ketua Panitia untuk penyelenggaran Untuk tahun sekarang Saya diberikan kepercayaan lagi oleh teman-teman PBBI Cabang Pemekasan Saya kedua kalinya Sebagai ketua Yang pertama di lokal Dulu di tahun 2020 Di tahun 2022 Pemekasan Nasional Saya ditunjuk lagi Sebagai ketua panitia Seperti itu Kalau yang untuk yang sekarang ini Pak? Apakah hanya untuk lokal atau nasional? Pemekasan Untuk tahun sekarang Ya ketika namanya Pemekasan Tetap namanya nasional Spek nasional itu Untuk tahun yang sekarang Mungkin lebih beda Dengan Pemekasan Di tahun 2022 Saya memang buat konsep yang memang Yaitu tujuan silaturrahim Makanya Sungguh luar biasa Apalagi barusan dari Ada yang Antusiasnya dari Teman-teman lokal Luar biasa menurut saya Bahkan barusan sampai ada yang bawa dengan musik tradisional juga ya Ya makanya Saya memang tujuan di Pemnas ini Saya akan mengenalkan Tanah kelahiran saya Pemekasan Yaitu mengenalkan Budaya lokal Pemekasan Makanya saya ke Pemkap Saya ke pemerintahan OPD dan Fortopimda Menjelaskan bahasanya Saya akan mengangkat Perekonomian Masyarakat Pemekasan khususnya Dan saya akan mengenalkan Pemekasan Dengan Memberikan Ini loh Kota kami Pemekasan Dengan pariwisatanya Dengan kulinernya Dengan Musiknya juga Hal lainnya Terutama Yaitu Saya tidak akan melepas Budaya lokal saya Yaitu dengan Kerapan sapi Dan musik Slonin ya Mungkin slonin Itu Yang saya Ini salah satunya Memang ini suatu konsep saya juga Karena ketidakmampuan saya Saya juga manusia Saya juga Nanti kolaborasi dengan Tradisional Tari Dari Pemekasan Dan nanti Sekarang yang ada Kolaborasi Yang Di era milenial ini Yaitu All Down Jadi saya kolaborasikan Dengan ini Semuanya ya Tapi sebenarnya Saya Sebenarnya dari tadi Sampai saya merinding Saya cinta dengan Slonin ini Ya betul Barusan saya juga Saya tertarik Ada musik Slonin Saya ikuti terus Ternyata ada Di luar dugaan saya Bahwa ada Kaitannya juga Musik dengan Bonsai ya Ini Pak yang terakhir Ini kan Bukan hanya perlombaan kan Tapi salana silaturrahmi Antara pencinta bonsai ya Kalau boleh tahu Pak Ini dari daerah mana saja Yang hadir pada Apa Apa Perlombaan kali ini Pak Untuk peserta Sekarang paling jauh Ini Dari Lampung Ada dari Lampung juga ya Dari Lampung Dipaketin Ya sampai ke rumah juga Dari dulu Khusus di Jawa Timur saja Pak Citan Pak Citan dulu tidak ada Sekarang ada Sudah ada Di rumah juga Seperti itu Jadi Ya Alhamdulillah Dengan silaturrahim Apa mungkin karena Teman-teman pamekasan Mewakili pamekasan Atau mewakili Madura Juga Beritu Begitu Kesana soan juga Ya kayak Orang nikahan itu Jadi kalau Konsep seperti itu Ya insyaallah Pasti ada Ada balesan Ya kalau memang kita Tidak bersinergi disitu Ya tidak mungkin Orang akan membalas Hal seperti itu Tapi saya yakin dengan Selaturrahim Bahwasannya Untuk kedepannya Khususnya PBBI Kita menerapkan Satu pintu Satu arahan Bersinergi Kita mempunyai Jalan yang sama Makanya kita saling Mengingatkan Bahwasannya Selaturrahim itu Sebenarnya indah Makanya saya meyakinkan Kalau untuk Cuma Jawa Timur Saya pastikan Jawa Timur Setiap kabupaten 38 kabupaten Dan kota Alhamdulillah Mengirim perwakilannya Di pamekasan Orangkasan Saya pastikan itu Saya menjamin disini Oke ini Masyaallah sahabat Saya sendiri Sangat kagum Dengan adanya Bonsai ini Dan termasuk Ide kreatif dari beliau Terus terang Kalau tidak ada musik Barusan Saya tidak tahu Kalau disini ada acara Dikira gak Tuman dikasih Kelambu seperti ini Tapi Dengan apa Inisiatif beliau Dengan memfarisiakan Musik Madura Sehingga menarik Untuk teman-teman Melihat ini Yang awalnya Tidak tahu Bisa menjadi tahu Mudah-mudahan acara ini Berjalan dengan lancar Dan mudah-mudahan Madura semakin terkenal Baik di tingkat nasional Apalagi nanti Insyaallah Sampai ke internasional Amin Ini berlangsung Berapa hari Pak Ini berlangsung Selama 10 hari Karena memang Ini sudah Prosedurnya memang Seperti itu Jadi 10 hari Dari tanggal 5 Sampai tanggal 15 Boleh untuk umum Pak Ini untuk umum Memang untuk umum ya Gratis Untuk umum Jadi tidak ada Tidak ada Pungutan Pungutan Apapun Memang gratis Memang ini Untuk saya Persembahkan Untuk Pak Makassan Apalagi Ini adalah Waktu Dan yang pas Dan kami diakui Oleh Pemkap Ini hari jadi Kabupaten Pemekasan Ke 492 Jadi ini hari jadi Seperti itu Jadi Kami memang Direstui oleh Pemkap Malah kita Dilukung Bersama Bapak Bupati Dan Wakil Bupati Sekarang Kabupaten Pemekasan UPD UPD semua Dan para tokoh Tokoh ulama Disini ada yang Dari Ketapang Ada yang dari Sumeneb Tadi Alhamdulillah Jadi Bonsai ini Bukan untuk orang Yang ini saja Ulama saja Ada yang ada Jai saja Jadi untuk umum Jadi untuk Ini untuk Masyarakat Pemekasan Dan khusus Madura Siap Jadi sahabat Khusususnya yang ada Di Pemekasan Atau yang ada Di Madura Yang ingin menyaksikan Keunikan Atau keindahan Dari bonsai-bonsai Yang ada disini Silahkan hadir Di lapangan Pendopo Ronggo Sukowati Pemekasan Saya tunggu Dari tanggal 5 Sampai tanggal 15 Insya Allah Gratis Termasuk parkir Termasuk Gratis Cuman Melalui aturan Yang sudah di Petunjuk Dan protokol Yang harus dipatuhi Gratis Untuk masyarakat Madura Dan sekitarnya Dan yang terutama Sudah di Indonesia Karena ada Dari luar Madura Yang akan datang Saya izin Masukkan ke Youtube saya Terima kasih Demikian Dari Pemekasan Madura Bersama saya Fais Samad Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh